Halo semuanya, selamat datang di GAT Tutorial. Kali ini kita akan membaca bagaimana cara membuat voucher hotspot mikrotik di Userman. Hanya bisa digunakan oleh satu perangkat. Jadi, satu perangkat, satu voucher. Voucher tersebut tidak bisa dipindahkan atau digunakan di perangkat lain ketika voucher tersebut sudah digunakan di salah satu perangkat. Jadi, voucher tersebut hanya untuk perangkat itu saja. Tidak bisa dipindah tangankan. Oke, caranya adalah sebagai berikut. Oh iya, untuk tutorial konfigurasi mikrotik Userman, silakan kalian buka di channel KTutorial. Di bagian playlist tutorial mikrotik Pasa Indonesia. Kemudian ada di tutorial part 2. Atau bisa juga kalian buka di channel HolisX di youtube.com.com. kemudian disana ada video tentang tutorial menggabungkan Userman dengan Hotspot. Ada dua video, silakan kalian pilih salah satunya. Yang satunya menggunakan Hotspot eksternal atau Radius eksternal atau Userman eksternal. Yang satunya Userman bawaan mikrotik. Oke, langsung saja ke video tutorialnya. Untuk membuat voucher hanya bisa digunakan satu perangkat. Yang pertama, kita harus menyiapkan profile-nya dulu. Misalnya ini sudah saya buat profile 1 hari, 7 hari, sama 30 hari. Oke, kemudian pastikan ini share user, sudah kalian atur menjadi satu. Misalnya ini saya hanya memperbolehkan satu user, satu user, dan tidak bisa dipindah tangankan. Oke, kalau sudah membuat, kalian masuk ke menu user seperti biasa. Ketika kalian membuat user, tinggal buat one atau batch. Kalau one ini untuk membuat user satu per satu, kalau batch ini untuk membuat banyak user atau generate user langsung. Oke, bentar. Oke, misalnya saya contohkan ya. Untuk membuat satu user, hanya bisa digunakan oleh satu perangkat. Misalnya saya membuat satu user, usernya holisex. Nah, jadi misalnya saya membuat user holisex ini, hanya bisa digunakan oleh satu perangkat. Maka, saat pembuatan user ini, kita klik bind on first use. Jadi ketika ini di klik, maka MAC address perangkat yang pertama kali terdaftar atau menggunakan user holisex akan didaftarkan ke user ini. Sehingga, user ini hanya bisa digunakan oleh MAC address perangkat tersebut. Oke, jadi begitu. Misalnya paket 30 hari. Jadi membuat username, password. Kemudian caller ID-nya di klik, bind on first use. Kemudian pilih profilnya. Kemudian add. Begitu caranya. Oke. Langsung saja, misalnya kita membuat banyak user. Misalnya kita membuat 5 user, ya kan. Panjang usernya 4 saja. Kemudian password-nya sama. Sama, kalau kita mau generate user, klik aja bind on first use. Kemudian pilih paketnya. Misalnya paket 7 hari, ya kan. Kita akan membuat 5 user. yang hanya bisa digunakan oleh 1 perangkat dan tidak bisa dipindah tangankan atau pindah perangkat. Maka kita jendang yang namanya bind on first use. Kemudian klik add. Oke, jadi 5 user ini, user yang barusan kita buat ini, hanya bisa digunakan oleh 1 perangkat. Jadi bind on first use. Ketika user ini dipakai oleh perangkat, misalnya perangkat HP saya kan. Maka MAC address HP saya terdaftar di sini. Ketika user ini dipakai oleh HP yang lain, maka akan ada pemberitahuan tentang user ini tidak bisa dipakai. Karena MAC address-nya bukan milikmu, kayak gitu loh, pasal Indonesia-nya. Gitu. Oke. Jadi gitu. Jadi ketika membuat, jangan lupa di klik bind on first use agar voucher-voucher yang sudah dibeli orang itu tidak bisa dipinjamkan ke orang lain. Jadi untuk perangkat yang dia pakai saat pertama kali login. Oke, sampai di sini dulu tutorial singkat tentang cara membuat voucher agar tidak bisa dipakai oleh perangkat lain atau dipinjamkan ke teman yang lain. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Klik like jika kalian suka video ini, di share saja jika tidak suka. Jangan lupa subscribe ke channel KTutorial ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.